Inilah masjid seadah yang terletak di kenegarian Gurun Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini dibangun pada tahun 1910 atas donasi Datuk Paduko Intan. Seorang saudagar terkenal asal Jorong Gurun, dan turut dibantu oleh pemuka etnis Cina yang ada di kota Padang bernama Letnan Guan Hoan. Karena adanya pengaruh Guan Hoan, maka masjid ini pun mendapatkan sentuhan budaya Tiong Hoa pada arsitektural masjid terutama undak-undak atap masjid dan ornamen dinding luar masjid. Di dalam masjid sendiri terdapat sebanyak empat tiang dan satu tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini pun melambangkan jumlah rukun Islam dan menandakan banyak suku yang ada di Jorong Gurun. Berusia lebih kurang 105 tahun, masjid Saadah telah beberapa kali mendapatkan perbaikan seperti perbaikan kubah, atap, dan retofit penyangga atas masjid. Meski dipugar, namun secara umum tidak terjadi perubahan dari keaslian arsitektural masjid Saadah Jorong Gurun ini. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran, tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya. Tiangnya lima, empat yang dibawah, kemudian tiangnya satu di atas, itu melambangkan suku-suku yang ada di Negeri Gurun. Kemudian juga melambangkan itu filosofinya adalah rukun Islam. Masjid Saadah telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini, masjid ini masih digunakan dengan baik oleh masyarakat Jorong Gurun dalam menjalankan ibadah lima waktu, dan tak terkecuali ibadah terawih di bulan Ramadan. Terima kasih telah menonton!